Mobil Fortuner putih dikabarkan sempat hendak ditarik leasing sebelum dirusak warga. Satu unit mobil Toyota Fortuner yang disebut-sebut dikendarai personel polisi diamuk masa. Kejadian ini terjadi di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Medan Barat, pada Selasa, 25 Juni 2024, siang. Peristiwa ini sempat terekam kamera amatir milik warga dan beredar luas di media sosial. Amatan Tribun Medan dari video yang beredar. Sebelum diamuk masa, mobil tersebut berada di Simpang Jalan Gajah Mada, Kota Medan. Saat itu, mobil Toyota Fortuner tersebut diadang oleh dua unit mobil Toyota Avanza dan Honda Mobilio. Lalu, beberapa orang mencoba membuka pintu mobil Fortuner tersebut. Namun, mobil putih itu mencoba mundur dan diikuti oleh Mobilio. Saat pintunya dibuka, mobil tersebut langsung tancap gas. Leasing, 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 teriak warga di lokasi. Kemudian, beberapa saat sejumlah warga yang sebagian memakai jaket ojek online, ojol, mengerumuni mobil tersebut. Pengakuannya mobil mau ditarik tapi bawa pistol, rupanya polisi, ucap perekam video. Menurut saksi mata, Adul, awalnya mobil tersebut dikejar oleh puluhan pengemudi ojek online, ojol, karena diduga melakukan tabrak lari. Ia menjelaskan, saat dikejar para puluhan pengemudi ojol, pengemudi tersebut sempat mengeluarkan pistol dari dalam mobilnya. Terus dibilang gojek itu, dia bawa pistol itu. Sebutnya, Adul mengungkapkan, saat ditodong pistol para pengemudi ojol ini tidak mundur dan malalah tetap melakukan pengejaran. Lalu, sampailah mobil tersebut di jalan Bukit Barisan, di lokasi inilah mobil tersebut menjadi bulan-bulanan.